Nah, kadang tuh kita jadi egois, mikirnya kayak, aduh beli dong, beli dong gitu. Mikirnya kebutuhan si sales-nya aja. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di acara Dialog Karir Mekar di Pesuki. Yang hari ini kita akan membahas topiknya tuh berjudul jelajahi topi sales, tantangan terkini, dan juga tips sukses. Seperti itu. Nah, ini dia nih speaker kita hari ini, Kak Lasita Khairani, yang saat ini menduduki posisi sebagai head of sales di Mekaril Sain. Halo Kak Lasita, apa kabar nih di hari ini? Baik, semoga semuanya juga masih semangat ya, karena kan besok mau libur nih. Jadi, semuanya besok istirahat gitu. Ya, dikit lagi ya. Apakah sebenarnya sales dan marketing itu tuh beda atau sama sih, Kak? Ini sedikit throwback sedikit dulu, pas awal-awal aku interview kerja, aku ditanya pertanyaan ini dan aku jawabannya salah gitu ya. Jadi, mungkin aku bisa share ke teman-teman dan mungkin di-take notes, karena ini pertanyaan yang sometimes ditanyain juga, kalau misalnya kita mau interview sebagai sales atau marketing. Jadi, sales sama marketing itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang tuh suka twisted. Mungkin kalau misalnya kita bikin perumpamaan gitu ya, kita merupakan perusahaan B2C gitu. Kita punya produk susu. Pas kita launching susu ini, itu kan orang nggak ada yang tahu ya, ini susu apa. Jadi, fungsinya si marketing adalah mereka itu membangun awareness. Dengan cara apa? Mereka bisa pasang iklan. Jadi, kalau misalnya teman-teman nonton TV, terus ada iklan, ada orang minum susu. Kenapa tuh pasang iklan? Supaya orang jadi tahu, oh ada susu merknya A, oh ada susu merknya B. Itu fungsinya dari iklan. Habis itu kadang kalau mungkin teman-teman ke mall, suka lihat ada event, ada musik, terus ada lomba sesuatu yang itu ada sponsornya suatu brand. Itu sebenarnya goalsnya adalah untuk memperkenalkan bahwa, eh masyarakat, brand ini tuh ada loh. Brand susu A, dia fungsinya ini, logonya, warnanya ini. Supaya masyarakat tuh jadi aware bahwa itu ada. Nah, itu fungsinya marketing. Bikin orang yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Nah, setelah dia tahu, di sini nih masuk fungsinya si sales. Si sales itu memastikan bahwa susunya ini ada di toko-toko. Susunya ini ada di supermarket-supermarket. Jadinya kalau misalnya orang itu mau beli, dia tahu beli di mana. Nah, jadi kalau misalnya KPI-nya si marketing itu lebih ke arah awareness supaya orang itu tahu dan menimbulkan daya untuk beli. Kalau misalnya si sales ini lebih mengkonversi biar orang yang ada keinginan ini, nanti dia beneran jadi beli dan menghasilkan uang. Itu bedanya ya. Kalau misalnya untuk B2B gitu ya, biasanya mungkin fungsinya marketing lebih ke arah dia banyak bikin iklan di mana-mana, bikin program aktifasi, roadshow, event, webinar. Nah, nanti pasti kan akan menghasilkan ada orang yang interested. Terus hanya kayak, eh aku mau dipakai layanan kamu gitu. Nanti dia bisa connect ini orang marketingnya, leads-nya itu dilempar ke team sales. Si team sales nanti akan gali kebutuhannya apa, terus dia kasih tahu gimana perusahaan bisa bantu. Dan nanti ketika transaksi itu terjadi, nah di situ tuh fungsi dari sales-nya itu. Untuk menghasilkan closing, yang mana ending-nya menghasilkan revenue untuk perusahaan. Sebenarnya, kalau dari pandangan Kak Lasita, itu tuh kalau disuruh ngejelasin sales, itu seperti apa sih Kak? Perusahaan kan pasti ngejual antara dia jual service atau dia jual barang ya. Kalau misalnya team engineering atau team product sudah bikin produk yang sangat bagus gitu ya. Tapi nggak ada yang beli, nah itu kan jadi percuma kan. Kita semua kerja, tapi nggak ada yang pakai layanan kita. Nggak ada uang masuk ke company, kita nggak ada yang bayar dong. Nggak ada uang untuk bayar. Betul. Rolnya sales itu menjadi ujung tombak di perusahaan. Karena sales itu nge-drive revenue. Di mana revenue itu kan dipakai untuk menggaji semuanya. Jadi, kalau misalnya kita udah punya produk yang sebagus apapun, tapi nggak ada yang pakai, itu kan jadi percuma. Jadi, di sini kalau misalnya kita jadi sales, kita itu nggak cuma sebatas nge-push, eh beli dong, beli dong. Nggak. Tapi kita juga deliver value-nya perusahaan itu seperti apa. Jadi, orang aware dan dia mau invest atau dia mau bayar lah ya untuk layanan tersebut. Nah, berarti kan harus ada skill-skill yang dimiliki oleh sales untuk bisa sukses lah ya. Dan bisa ya membawa perusahaan jadi profit lah istilahnya kayak gitu. Nah, biasanya itu apa aja sih, Kak, yang diperlukan untuk menjadi sosok atau menjadi bagian sales yang oke, yang sukses. Itu skill-nya seperti apa saja yang menurut kalah kita penting. Lalu, biasanya ada isu-isu apa sih yang kalau misalkan si orang ini tuh nggak punya skill itu gitu loh. Biasanya akan memunculkan isu seperti apa gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya kita mau menjadi sales ya, yang harus kita punya adalah satu, kita harus punya public speaking yang bagus. Karena disini kan kita ibaratnya representatif dari perusahaan yang akan nge-deliver ini loh value-nya. Kita harus membuat orang itu percaya biar dia mau bayar. Gimana orang mau percaya kalau misalnya kita ngomongnya ibaratnya patah-patah gitu atau kita ibaratnya nggak confusing. Jadi, public speaking itu sangat penting. Itu nomor satu. Yang kedua, jadi surprisingly ya, walaupun sekarang waktu itu udah era modern dan semua serba gadget gitu. Dan semua kan sekarang sudah serba connected ya. Nah, kita ini kan menggunakan bahasa Indonesia satu hal. Yang kedua, tapi bahasa Inggris itu kan udah ibaratnya bukan jadi sesuatu yang wah lagi ya. Itu sekarang udah jadi standar untuk orang bisa bahasa Inggris. Kadang yang saya suka challenging adalah orang tuh paham nih kalau baca, pake baca novel bahasa Inggris atau mungkin nonton pake bahasa Inggris paham. Tapi pas dia ngomong dia ke-adder. Nah, ini nih mungkin yang kalau misalnya teman-teman masih sekolah atau misalnya baru lulus. Atau mungkin yang udah kerja tapi mau cari opportunity yang lebih baik, bisa diimprove lagi nih bahasa Inggrisnya. Karena sekarang marketnya itu di Indonesia bukan cuma orang Indo aja. Banyak juga orang asing dan caranya kita bisa komunikasi sama mereka itu adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu dari segi komunikasi. Yang ketiga, jadi sales itu kerjanya kan berpacu sama target ya. Dan target ini ibaratnya tanggal 1 kita mulai nabung, terus tanggal 30 kita achieve. Besoknya tanggal 1 lagi kita harus cari lagi gitu ya. Jadi kita akan berpacu sama target terus. Sometimes kita di atas, sometimes kita ya misalnya penjualan lagi lemah, kita turun gitu ya. Kalau misalnya kita mau jadi team sales, kita tuh harus punya mental yang tangguh. Kita nggak bisa nih kayak misalnya sedih terlalu lama atau kita happy terlalu lama. Kadang ada cases kita bisa closing besar. Nah, kita tuh nggak boleh celebrate itu terlalu lama karena itu bikin kita jadi Jumawa. Dan kita nggak fokus bahwa ini sebenarnya targetnya ada lagi loh bulan depan gitu. Jadi kita terlalu fokus ke hal yang udah kita menangin kemarin. Nah, kita juga nggak boleh sedih terlalu lama, ibaratnya bulan ini nggak achieve. Terus kita tersunggurnya sampai berbulan-bulan kemudian ya, mana mesti kita cepat bounce back. Nah, mental itu sih yang harus dipunyain sama team sales. Jadi dia nggak boleh lembek, dia harus bisa bounce back cepat gitu. Terus keempat, kalau misalnya kita jadi team sales, kita tuh harus agile. Karena gimana pun juga, walaupun di company itu kan divisinya banyak ya. Selain sales, pasti ada support, ada lain-lain. Cuma karena di sini kita tuh yang first touch-nya dari customer, pasti nggak apa-apa kita tuh jadi partner depan yang bantu divisi-divisi lain. Jadi kita di sini nggak boleh jadi orang yang saklek nih. Kita harus fleksibel, bisa bantu si kliennya ini untuk connect sama divisi-divisi lain. Supaya nanti hubungannya bagus dan hopefully dia akan transaksi terus. Jadi mungkin tantangan yang sering terjadi adalah kita sebagai sales kan butuh closing ya, kita butuh mereka beli. Nah, kadang tuh kita jadi egois, mikirnya kayak, aduh beli dong, beli dong gitu. Mikirnya kebutuhan si sales-nya aja. Tapi nggak mencoba memahami kliennya ini butuh apa. Mestinya di setiap relationship, itu tuh win-win. Sales-nya dapet sesuatu, kliennya dapet sesuatu. Nah, di sini kadang yang salah kita cuma nge-push doang, eh beli dong, ini oke loh, ini gini loh, ini gitu loh. Tanpa nge-provide konteks. Semestinya yang dilakukan adalah kita coba nih gali dulu. Eh pembeli itu kamu tuh sekarang situasinya seperti apa? Oh, masalahmu gimana? Oh, kalau masalahmu gini kayaknya ini bisa di-solve dengan produk ini deh. Jadi kita coba rolnya itu selain jadi sales biasa ya, kita bisa quote-unquote jadi kayak konsultan yang solving problem-nya mereka. Orang itu kalau misalnya membeli sesuatu, hal itu tuh harus memudahkan hidup mereka. Harus ada value-nya. Ketika kita bisa deliver value tersebut, orangnya happy, dia bisa mendapatkan bantuan yang meringankan hidup mereka, kita juga happy, dapet uang. Nah, ini nih kadang yang suka sales karena udah pusing, dikejar target, dia udah push-push aja, dia nggak coba mengerti si kliennya ini. Mungkin ini kalau ngomong gampang ya, tapi pada partake-nya mungkin kalau huru hara, kadang orang juga lupa. Tapi itu yang harus di-keep in mind sama semua sales-sales supaya kita ingat, kita punya kepentingan, dan kepentingan itu harus jalan. Tapi jangan lupa juga bahwa pihak yang satu lagi, pembeli kita tuh juga punya kepentingan, gimana caranya nge-adres dua-duanya.